Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari salah satu bagian pembacaan Alkitab Harian kita hari ini Yaitu dalam Masmur pasalnya yang 63 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 Dengan judul renungan kita adalah hati yang rindu dekat pada Allah Nah Bapak Ibu, Masmur 63 adalah nyanyian dari Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda Dan dalam situasi yang sulit dan penuh kesendirian disitu Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Allah Dan dikatakan di ayatnya yang pertama dia dengan tegas mengatakan Ya Allah engkau lah Allah ku, aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu Ini menggambarkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam antara manusia dengan Allah sang penciptanya Dan kehausan rohani ini menunjukkan hubungan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemuas hidupnya Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menjadi harapan dalam hidupnya Dan disini Daud selanjutnya menyadari bahwa kasih setia Allah itu jauh lebih berharga Bahkan dari hidupnya sendiri Di tengah keterbatasannya dia Daud memuji Allah yang tidak pernah meninggalkannya Dan disini kita pun diingatkan bahwa dalam segala keadaan Kasih Tuhan itu tetap menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi kita Dan satu-satunya penghiburan bagi kita Mungkin di dunia ini begitu banyak hal yang ditawarkan bagi kita Tapi hanya Allah saja yang dapat memenuhi kekosongan dalam ruang hati bahkan hidup kita Dan disini juga Daud menyampaikan betapa dia selalu mengingat Tuhan Dia selalu ingat akan Tuhan Terutama di waktu-waktu pada malam hari ketika dia merenungkan tentang kasih Tuhan Tentang perlindungan Tuhan Dikatakan di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 Di masa-masa yang sulit bahkan penuh tantangan Daud justru mengingat kebaikan Tuhan Mengingat perlindungan Tuhan Sehingga disitu dia dapat kekuatan bahwa Tuhan akan menolong dia Tuhan tidak akan membiarkan hidup Daud Dan disitulah kekuatan Daud Karena dia selalu berharap bersandar kepada Tuhan Dan rendungan pagi hari ini kita sama-sama dipanggil Untuk apakah kita punya kerinduan yang sama untuk dekat kepada Allah Karena Allah selalu rindu untuk dekat dengan kita Merasakan kasih Tuhan itu bisa kita rasakan ketika kita mengingat akan Tuhan Karena Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang sejati bagi kita Sumber pengharapan kita Baik di masa tenang maupun di masa sukar sekalipun Dan masmur ini ditutup dengan keyakinan bahwa Allah yang akan membela kita Umatnya yang setia kepadanya Di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 Bahkan di tengah ancaman musuh Atau situasi-situasi yang sulit menakutkan sekalipun Janji Tuhan tetap kokoh Dia akan membela dan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan Dan rendungan ini mengingatkan mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa merindukan Tuhan Dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara Dan menuntun kita dalam segala hal Kiranya rendungan firman Tuhan hari ini Boleh menjadi kekuatan bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati